Anies Baswedan disebut Untung Bilagaet Ida Fauziah atau Mardhani PKS di Pilkada Jakarta 2024. Nama Anies Baswedan kembali mengemuka untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Anies disebut-sebut masih layak kembali memimpin Jakarta untuk 5 tahun mendatang. Kendati begitu, wacana majunya Anies mulai dicermati beberapa parpol yang memiliki kader pilihan untuk maju menjadi pesaing. Di antaranya nama Ridwan Kamil yang merupakan kader Golkar dan juga Ahok hingga Tririsma Harini dari PDIP. Pengamat komunikasi politik dari Universitas ESA unggul Jamiluddin Ritonga menyampaikan, sejatinya Anies harus pandai memilih siapa calon pendamping. Agar dapat mendongkrak elektabilitasnya, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Kamis 23 Mei. Jamiluddin menyebutkan, setidaknya ada dua sosok yang memiliki potensi menguntungkan Anies di Pilkada Jakarta. Mereka adalah Menteri Ketenaga Kerjaan RI Ida Fauziah dan politikus PKS sekaligus Mardhani Alisera. Ida dan Mardhani dinilai Jamiluddin memiliki tingkat elektabilitas dan modal politik yang baik untuk maju Pilkada. Ida Fauziah layak mendampingi Anies, karena punya modal sosial dan politik yang baik, kata dia. Mardhani Alisera juga punya popularitas yang baik, sambungnya. Bahkan kata Jamiluddin, jika Anies memilih Mardhani, bukan tidak mungkin akan meraup suara dari konstituen PKS. Menurut dia, basis pemilih PKS di Jakarta termasuk baik, bahkan dalam pilek 2024, PKS jadi yang teratas di Jakarta.